Lepas nih guys, si Jarjit ditikung si Mahil Jadi ceritanya hari itu si Jarjit berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepada si Meme Sebelum menemui si Meme, si Jarjit beli bunga dulu nih ke Tok Dalam Tapi saat si Jarjit ini sampai di tempat si Meme, dia kaget dan sedih banget Karena disana si Mahil sudah lebih dulu mengungkapkan perasaannya kepada si Meme Si Jarjit pun sedih dan patah hati banget karena perjuangannya selama ini sia-sia guys Karena cintanya yang teramat besar kepada si Meme, membutakan segalanya Si Jarjit pun menyusun rencana nih, dia pergi menggunakan bus Terus dia melemparkan bom ke arah si Mahil dan si Meme yang lagi berduaan guys Hasil si Mahil dan si Meme pun hangus kebakar nih Hari itu Toda Lang lagi jualan mainan mobil mobilan nih guys Datanglah pembeli pertama nih si Upin Si Jarjit yang melihat si Upin beli mobil mainan, dia juga jadi kepengen kan tuh Jadi si Jarjit juga datang menemui si Atu untuk membeli mainannya Gak lama setelah itu datang mobil truk oleh nih Yaitu mobilnya si Upin yang mau beli mobil-mobilan juga Eh tapi karena si Upin ini gak bawa uang Jadi bayarnya itu tukeran pake mobil truk olehnya si Upin Kira-kira gimana nih guys? Sepadan gak tuh? Yang sayang ayahnya tonton video ini jangan di skip ya guys Jadi ada bocil nih yang selalu nemenin ayahnya menanam kentang Hingga saat kentangnya itu panen, bocil ini menemukan kentang yang bentuknya itu kayak hati guys Tapi sayangnya saat bocil ini mau ngambil kentang itu Mobilnya keburu pergi mengantarkan kentang itu ke pabrik untuk diolah Bocil ini pun diam-diam mengikuti ayahnya ke pabrik guys Disana bocil ini melihat proses pembuatan kentang itu dari mulai dicuci, dipotong, sampai digoreng Bocil ini tetap fokus pada kentang bentuk hatinya Setelah digoreng, kentang-kentang ini pun langsung dibumbuin terus dikemas Setelah semua selesai, ciki kentang itu pun dijual Dan pada akhirnya bocil ini pun berhasil mendapatkan ciki kentang berbentuk hati itu guys Terus dia makan berdua nih bersama ayahnya Kalian sayang gak nih sama ayah kalian? Dan coba buktikan dengan subscribe dan like video ini ya guys Bocil ini ulang tahun terus doanya itu langsung terkabur loh guys Jadi hari itu adalah hari ulang tahunnya Setelah tiup lilin, bocil ini pun langsung berburu-buru potong kue Bocil ini seneng banget karena ulang tahunnya itu sangat meriah Nah setelah itu mereka pun pergi ke jendela untuk melepas balon Balonnya itu diikat pake banyak boneka Semua orang gak tau balonnya akan pergi kemana nih Di tempat lain di hutan ada seorang wanita nih yang mau disiksa Perempuan ini nangis ketakutan tapi gak ada yang nolongin Saat itu mereka pun mendengar nih banyak balon yang meletus di atas mereka Dan boneka-bonekanya pun jatuh ke arah mereka guys Dan saat itu juga pria jahat ini mati dibunuh sama boneka-boneka itu Dan beruntungnya wanita ini pun selamat guys Ternyata nih guys pria ini tuh buronan yang udah ngebunuh ayah si anaknya ulang tahun ini Dan di hari ulang tahunnya anak ini berdoa supaya pembunuh ayahnya itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal Masa suami istri Andi dan Toka ini lagi ngemis di jalanan Tiba-tiba ada nomor lotre nyasar nih guys Mereka pun mencoba mendaptarkannya dan ternyata mereka menang dan sekarang menjadi miliader Sekarang hidup mereka berubah drastik bisa makan di restoran mahal ini Tapi saat itu tiba-tiba ada pelayan yang mau jatuh nih beruntung Andi bisa menyelamatinya Melihat itu Toka cemburu dan memberikan uang yang banyak kepada pelayan itu agar tidak menggabung suaminya Setelah itu mereka pun jalan lagi Pas melihat toko baju Toka pengen banget nih dan akhirnya dia borong semua baju yang ada di sana guys Saat melihat toko perhiasan pun dia borong Saking banyaknya belanjaan yang Toka beli suaminya ini sampai kesel Sampai-sampai barang yang dibeli itu berserahkan di jalan guys Tapi mereka biarin aja tuh gak diambil Ternyata dari ada orang jahat nih yang mengikuti mereka Saat malam hari penjahat ini pun masuk rumah Toka Lalu mengambil barang dan semua uang yang mereka punya Tidak ada orang jahat nih yang mengikuti mereka Saat malam hari penjahat ini pun masuk rumah Toka Lalu mengambil barang dan semua uang yang mereka punya Kesokan paginya saat Andi dan Toka ini bangun Mereka kaget banget nih karena barang berharga dan uang yang mereka punya sudah hilang Akhirnya sekarang mereka turun ke jalanan lagi untuk minta-minta guys Gak lama datang bapak pelayan ini yang dulu ditolongin Andi Dia datang untuk menyelamati hidup Andi guys Pada akhirnya sekarang Toka hidup sendirian di jalanan Masa suami istri Andi dan Toka ini lagi ngemis di jalanan Tiba-tiba ada nomor noterinya Serni guys Mereka pun mencoba mendaptarkannya dan ternyata mereka menang dan sekarang menjadi miliader Sekarang hidup mereka berubah drastis Bisa makan di restoran mahal ini Tapi saat itu tiba-tiba ada pelayan yang mau jatuh nih Beruntung Andi bisa menyelamatinya Melihat itu Toka cemburu dan memberikan uang yang banyak kepada pelayan itu Agar tidak mengganggu suaminya Setelah itu mereka pun jalanan lagi Pas melihat toko baju Toka pengen banget nih Dan akhirnya dia borong semua baju yang ada di sana guys Saat melihat toko perhiasan pun dia borong Banyaknya belanjaan yang Toka beli Suaminya ini sampai kesel Setan-setan dari ada orang jahat nih yang mengikuti mereka Saat malam hari penjahat ini pun masuk rumah Toka Lalu mengambil barang dan semua uang yang mereka punya Keesokan paginya saat Andi dan Toka ini bangun Mereka magit banget nih Karena barang berharga dan uang yang mereka punya sudah jalan Padahal akhirnya sekarang mereka turun ke jalanan lagi Untuk minta-minta guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!